Yang mengawasi uang yang diambil itu Melalui potongan iuran Apapun namanya Yang membebani kepada pendapatan Para buruh dan para peserta tapera Kita gak disuruh gak bisa ngawasin Sekarang ditambah lagi potongan 2,5% Naik upah 1,58% Dipotong 2,5% Kolonial aja gak begitu jaman kolonial Ingat gak Asabri? Uang tentara aja dikorupsi Uang polisi dikorupsi Apalagi uang kita rakyat sipil Sebenernya uang dikumpulin buat apa? Udah jujur aja Penggunaannya buat apa? BPK mengatakan 124 ribuan ASN, TNI, Polri Yang belum dikembalikan uang Tabungan taperannya dan gak punya rumah Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa Ini sahabat kita semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Bung Syed Imbang Beliau ini adalah presiden Presiden partai buruh Bung Syed ini kan menarik Ada sesuatu yang Menghebohkan kita Bukan menghebohkan Sebenarnya memprihatinkan Kenapa saya katakan memprihatinkan Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP ya PP nomor 21 tahun 2004 Yang mengatur tentang yuran wajib lagi Namanya itu yuran wajib Bagi para pekerja Yang namanya tabungan perumahan rakyat Tapera Dan kelihatannya Bung Syed kalau kita lihat Tapera ini lebih banyak menyasar Saya pakai setila menyasar ya Lebih banyak menyasar Pegawai negeri yang ada di level menengah ke bawah ASN Dan juga teman-teman buruh Betul Jadi yang berdampak ini sebenarnya Menengah ke bawah ya Orang-orang yang berada di lapis bawah Dan mengingat bahwa UMR kita Istilahnya Iya upah minimum Upah minimum kita itu kan Sebenarnya masih rendah Kalau menurut saya Iya betul Apakah dengan upah minimum yang rendah Yang didepatkan teman-teman buruh Ditambah lagi dengan misalnya Peraturan ini nanti akan diberlakukan Yuran wajib Itu akan semakin membuat Penderitaan Bagi teman-teman buruh Kira-kira Bung Syed melihatnya bagaimana Iya Yang pertama tentu Kalau masalah perumahan Dibutuhkan oleh kalangan menengah bawah Termasuk kaum buruh Iya Tepat Sebuah keniscayaan kan kita harus punya rumah Semua orang butuh rumah Semua orang butuh itu Sandang, pangan, papan Dan rumah udah mahal sekali Gak ada yang dibawa 120 juta Kalau 30% aja kan bisa 30 jutaan kalau kita harus bayar Uang mukanya atau DP-nya Jadi jauh panggang dari api lah Untuk memiliki rumah Apalagi kalau kita punya cita-cita Mau punya rumah di Jakarta Gak mungkin ya Gak mungkin Di pinggiran Jakarta aja udah gak mungkin sekarang Karena persoalan tanah yang begitu mahal Negara gak hadir Perintah konstitusi juga kan jelas Pasal 28H ya Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa negara salah satunya Berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal Sampai pada titik Wajib ya? Iya wajib Sampai titik itu kita Bersetuju ya terhadap Apa yang diperintahkan oleh konstitusi Dan perjuangan Serikat Buruh KSPI KSPSI Andi Gani Partai Buruh Bahkan dalam 13 platformnya Memang adalah perjuangan tentang Jaminan perumahan Nah yang jadi soal adalah Seperti yang tadi Bang Abraham sampaikan Membebani Dengan melepaskan Tanggung jawab negara Perintah konstitusi kan jelas Negara menyiapkan tempat tinggal Itu jelas perintah konstitusinya Nah sekarang kan persoalannya Yang bagaimana Tempat tinggal yang harus disiapkan Dari mana Anggarannya Bagaimana mekanisme Untuk mendapatkan tempat tinggal itu Dan sebagainya Maka Diturunkan oleh pemerintah Bersama DPR Undang-Undang TAPERA Nah disini yang jadi soal Kemudian ketika Mulai menyisir tentang Dari mana Asal Pembiayaan Terhadap rumah tinggal itu Yang terjadi di PP nomor 21 Tahun 2024 Yang sebelumnya Nomor 25 Itu membebani Semuanya Kepada Buruh Atau peserta TAPERA Lainnya Dan pengusaha Negara abai Dia gak mengiur Kan Buruh mengiur 2,5% Pengusaha mengiur 0,5% Terus pemerintah Iuran ini kemana Walaupun alasannya Ini gotong royong Gotong royong Oleh rakyat Tapi Pemerintahnya dimana Kalau emang disebut Gotong royong Nah uang-uang kita Uang-uang rakyat Kok pemerintah Mau atur-atur Terus Yang mengawasi Uang yang diambil itu Melalui potongan Iuran Apapun namanya Yang membebani Kepada pendapatan Para buruh Dan para peserta TAPERA Kita gak disuruh Gak bisa ngawasin Nah makanya Pertanyaan pertama Ini sistem jaminan sosial Atau bantuan sosial TAPERA ini Oke Kalau dia sistem Bantuan sosial Sosial asistans Maka anggarnya Sudah di APBN Ya Atau APB Dan APD Dan atau APBD Seperti Bansos Seperti Bansos Ya Atau dulu jam cashmas Ya Dan beberapa program Jaminan sosial Bantuan sosial lainnya Tapi kalau dia sistem Jaminan sosial Maka ada tiga Sumber pembiayaan Iuran Peserta Dan pemerintah Kemudian Melalui pajak Dipotong pajak Atau Gabungan keduanya Iuran dan pajak Kayak seperti kita BPJS Dengan lima programnya itu Itu adalah Jaminan sosial Misalnya katakanlah Program Jaminan kesehatan Yang kita kenal dengan JKN Kan Peserta membayar iuran Baik peserta mandiri Malaupun buruh Yang menerima upah Negara juga bayar gak? Bayar PBI Penerima bantuan iuran Itu kan disiapkan Anggaran Puluhan triliun Bahkan sudah hampir Mendekati ratusan triliun Ikut Sistemnya asuransi sosial Nah jaminan sosial Juga ada modelnya Ada asuransi sosial Seperti jaminan kesehatan Itu asuransi sosial Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Itu asuransi sosial Artinya Kita bayar iuran Buruh Pengusaha Masyarakat Dan pemerintah Ilang Uangnya habis Dipakai gak dipakai Habis Seperti jaminan kesehatan Tadi kan habis Gak bisa kita Ambil lagi uang Yang kita bayar iurannya Gak bisa diklaim Gak bisa diklaim Model yang kedua Adalah tabungan sosial Jaminan hari tua Atau JHT Dan jaminan pensiun Kita nabung Tapi tabungan kita Pada satu waktu Tertentu Bisa diambil Dengan hasil Pemupukannya Nah Kalau TAPERA Ingin dimasukkan Kedalam Banten sosial Maka gak perlu iuran Dia harus dari APBN dan APBD Tapi kalau dia Bilang Ini adalah tabungan sosial Ini adalah Gotong Royong Kalau begitu Itu adalah Gotong Royong Itu prinsip Jaminan sosial Baca di undang-undang SJSN Dan undang-undang BPJS Kalau dia ingin Diarahkan ke jaminan sosial Ya pemerintah Mengiur dong Ini dia gak mengiur Tapi dibebankan Kepada buruh Dan pengusaha Oleh karena itu Di titik itulah Kita menolak KSPI Partai buruh Dan beberapa serikat buruh Lain secara mayoritas Menolak Karena itu membebani Ada beberapa alasan Yang dasar penolakan Kita tadi Ya Yang tadi Gak jelas Ini jaminan sosial Atau bantuan sosial Jadi banci Penolakan pertama Judulnya kan TAPERA Tabungan perumahan rakyat Setiap orang yang ingin menabung Kata pemerintah Kita ikutin deh Cara berpikir Pemerintah Jangan akal Yang dipikir rakyat Bodoh bener Karena memang ditabung Judulnya aja kan Menabung Tabungan perumahan rakyat Kan ketika kita menabung Menjadi pesertanya Dengan sebuah harapan Ada dong setelah saya pensiun Atau saya ter-PHK Punya rumah Logikanya Logikanya kan begitu Karena kan tabungan perumahan rakyat Nah ini Begitu kita nabung Begitu kita nabung Kita pensiun nanti Katakan 10-20 tahun kemudian Gak punya rumah Hitung-hitungannya sederhana lah bang Misal contoh Rata-rata upah sekarang nih Rata-rata upah Baik upah minimum Upah maksimum Di kelompok buru Si penerima upah Itu 3,5 juta rupiah per bulan Kalau dia iurannya 3% Berarti kan sebulan 105 ribu rupiah Setahun kali 12 1,26 juta rupiah 10 tahun lagi Atau 20 tahun lagi Kalau kita pensiun Baru 12,6 juta Kalau 20 tahun Katakanlah 25,2 juta Mana ada rumah harga 12,6 juta DP-nya aja gak dapet 10 tahun lagi Jadi ini dibuat program Untuk tidak mendapat rumah Tapi dikasih label Tabungan perumahan rakyat Tapi Didesain untuk tidak punya rumah Kalau dibilang nabung Yang mendingan nabung di bank Lebih jelas Lebih jelas Ada bunganya Ada bunganya Ada depositonya Atau dibikin usaha Lebih jelas Pengembalian terhadap profit keuntungannya Satu Tidak ada kepastian dapat rumah Yang kedua Kalau memang dia bilang Tabungan sosial Bentuknya jaminan sosial Kenapa pemerintah gak mengiur Udah kamu gak mengiur Kamu atur lagi uang kita Terus kamu yang tentuin Ini uang mau kemana Mau kemana Terus kita gak boleh ngawasin Karena kan kita gak masuk Di Dewan Pengawas Kalau di BPJS kan kita ada Dewan Pengawas Dari buru Dari pemerintah Dari pengusaha Maupun dari tokoh masyarakat Yang ketiga Dia sangat membebani Dalam situasi ekonomi Dimana daya beli buru tuh Udah turun 30% Litbangnya partai buru dan KSPI Sudah meneliti Tiga tahun berturut-turut kan gak naik upah Kalaupun sekarang naik upah Bahkan daerah Bodetabek Hanya 1,58% Sedangkan inflasi 2,5% Itu aja udah gak masuk akal Sekarang ditambah lagi potongan 2,5% Naik upah 1,58% Dipotong 2,5% Kolonial aja gak begitu Jaman kolonial gitu loh Jadi disini sangat membebani Belum lagi ada potongan-potongan lainnya Baru Ini sama kolonial bang ya Ya Kolonial aja gak begitu Sebenarnya praktek ini seperti Mengambil upeti dari rakyatnya ya Bukan tabungan upeti Upeti ya Iya Walaupun dibilang Nanti dibalikin Iya dibalikin setelah lu pake uang kita Lu pake uang gua Baru lu bilang dibalikin Jadi menarik upeti dari orang bawah Dan kemudian Peruntukan upeti itu Hanya untuk kesenangan kaum elit Kira-kira seperti itu Boleh jadi Seperti itu Makanya kolonial ya Iya Dan melepaskan tanggung jawab negara Itu yang paling prinsip Dalam perintah Undang-Undang Dasar 1945 Nah Baru yang terakhir Kalau dia sistem jaminan sosial Yang mengawasi pengelolaan itu Harus dari yang mengiur Yang mengiur buruh Harus ada perwakilannya nanti Di BP Tapera Menjadi pengawasnya Yang mengiur pengusaha Ada perwakilannya Yang mengiur masyarakat Ada perwakilannya Yang mengiur pemerintah Ikut Ada perwakilannya Jadi empat komponen inilah yang Mengawasi Ingat gak Asabri Iya Uang tentara aja dikorupsi Uang polisi dikorupsi Apalagi uang kita rakyat sipil Sebenernya ini uang dikumpulin Buat apa Udah jujur aja Penggunanya buat apa Jangan gak pakai literatur Seorang-orang mulia Padahal pengawasannya gak ada Penggunaannya tidak jelas Apakah dia bantuan sosial Atau jaminan sosial Jadi bukan berarti rakyat itu Tidak ingin ada rumah Ada Tapi yang benar Sesuai perintah konstitusi Tidak membebani Buruh itu katakan Upah minimum ya Udah dipotong Satu persen Jangan dulu bang Ini kan buruh Kalau saya lihat Upahnya itu termasuk rendah ya Terus Kalau rencana ini nanti berhasil Dipotong Iya Ada gak yuran-yuran lain juga Yang selama ini Membebani lagi Kaum buruh yang sudah dipotong Pertama Kan sudah banyak sekarang Upah minimum yang sudah Di atas PTKP Oke Kalau gak salah PTKP itu Empat setengah juta rupiah Per bulan ya Kalau gak salah Sekarang udah banyak kan Yang jatuh empat setengah Potongan lima persen pajak Katakanlah Ada yang empat setengah juta Di bawah empat setengah juta Upah minimumnya di beberapa Daerah ya Kabupaten, kota, maupun provinsi Oh dia gak kena PTKP Tapi begitu dia lembur Sedikit aja Lebih Seratus ribu aja Atau lima puluh ribu dari PTKP Kenapa aja Dipotong lagi Udah dipotong lima persen Oke Yang kedua Jaminan kesehatan Dipotong satu persen Udah enam persen Dari gajinya ya Iya Kemudian dipotong juga Untuk jaminan hari tua Dua persen Berarti udah delapan persen Dipotong lagi Untuk Tapera Hmm Dua koma Lima persen Oke Berarti Sepuluh koma lima persen Dipotong lagi Jaminan pensiun Satu persen Udah sembelas kawal lima persen Jadi tinggal berapa tuh yang dibawa pulang ke rumah Kasih makanan Tinggal selip gaji Belum lagi potongan kooperasi Cicilan motor Ya kan Jadi Pantas bum Saatnya bahwa Buru di Indonesia itu Anu ya Bereaksi keras Sangat menderita Apalagi tadi saya bilang Kita kemakan oleh Inflasi Karena kenaikan upah Dibawah inflasi Harga barang naik 2,8 persen Upah naik hanya 1,58 persen Berarti kemakan kan Inflasi 1 persen Memang gak naik upah Siapa bilang Buru naik upah Yang terjadi Turun upah Apalagi Kita lihat Upah real Itu kan upah nominal Upah real Dia turun Karena kan dia harus dibagi dengan Indeks harga konsumen Nah Yang seperti Masa pemerintah gak ngerti Bohong banget lah Pasti ngerti Cuma Kan ingin melakukan Pemupukan Dana masyarakat Yang begitu besar Yang Menurut Saya gak tau ya Untuk apa Pemupukan ini Tujuannya apa Judulnya mulia Tapi tujuannya kita gak Tidak mengerti Karena Ada 4 faktor tadi Yang saya bilang Belum lagi Kalau buruhnya Sebelum memasuki Masa pensiun Dipecat Uang iurannya gimana Oh mereka Mereka bilang begini Oh nanti bisa Diambil Masuk pensiun Yang ngomong begitu itu Dari pemerintah Sebaiknya ngecek JHT nya BPJS Ketenaga kerjaan Ada triliunan Kalau saya gak salah Bahkan Diduga puluhan triliun Dugaannya ini kuat Ya ada data Uang buruh kontra Buruh outsourcing Yang ter PHK Sebelum dia masuk pensiun Uangnya ngendap di BPJS Ketenaga kerjaan Puluhan triliun Itu kalau KPK periksa Harusnya kena Itu fakta ya Harusnya kan Dia kasih dong Dia udah tau kan By name By address Dia dilaporkan Oleh perusahaan Bahwa buruh ini Sudah ter PHK Karena misal Habis kontrak Atau di outsourcing Dia sudah dipecat Kan harusnya Si BPJS Ketenaga kerjaan Automatically Kirim dong Ke rekening Si buruh Yang ter PHK Atau outsourcing Kerjaan kontrak Tadi Hal yang sama Akan terjadi Di TAPERA Dan itu sudah terbukti kan BPK mengatakan 124 ribuan ASN TNI Polri Iya kan Yang belum Dikembalikan uang Tabungan TAPERA Dan gak punya rumah Iya Ini kan banyak Semacam begini ya Produk-produk Di masa lalu Yang kayak TAPERA ini Yang sebenarnya Pada akhir Kedinasan seorang pegawai negeri Itu sama sekali Dia tidak bisa menikmati Seperti tadi Bung Syed bilang Asabri Kasihan kan Tantara-tantara Jiwasraya Jiwasraya Kemudian Taspen Taspen Yang tadinya Mereka berharap Ketika mereka pensiun Mereka bisa mendapatkan Tapi kan Sama sekali gak Jadi Kalau menurut Bung Syed Sebenarnya Apa motif di balik ini Apa sih tujuan Pemerintah Mengadakan TAPERA Apakah dia ingin Mengumpulkan Yuran Dari rakyat Untuk Proyek-proyek tertentu Kalau itu saya gak Gak tahu ya Karena kan Ada misalnya contoh Di Berbeda di sosial media Ini untuk Program Makan Siang Kalau menurut saya gak mungkin Karena kalau program Makan Siang Dia kan Saya bilang Kalau IKN Saya gak Gak mengerti Kita harus Dalami Investigasi lebih lanjut Saya Gak Gak punya data yang cukup Untuk itu Termasuk Partai Bur juga Karena kalau Makan Siang itu Kan uang habis Untuk membiayai Gaya hidup Para elit Ya pasti kalau korupsi Ya begitu lah Kalau korupsi ya Pasti akan terjadi Seperti itu Kalau saya lebih Melihat Tidak hanya pemerintah Yang bertanggung jawab DPR Kan yang bikin DPR Mereka pemerintah Undang-undang TAPERA nya Oke Kenapa sekarang jadi cuci tangan Semua DPR Seharusnya DPR bisa memastikan Sumber pendanaan TAPERA itu Dari mana Karena sebenarnya Kalau melihat tujuan Dan perintah konstitusinya Mulia Menyiapkan rumah Gak mungkin Bang Kita punya rumah Sekarang itu gak mungkin Coba lihat prajurit-prajurit TNI Polri Yang udah bertaruh nyawa Teman-teman PNS Begitu dia pensiun Gak ada rumah Mereka ngontrak Kita lihat bagaimana Prajurit-prajurit Di Apa itu Tangsi-tangsi militer Barak-barak Yang perumahan-perumahan militer Yang lama Digusur-gusurin Karena dia gak punya rumah Kita juga gak mau itu kan Termasuk kami diburu swasta Aduh Bang Dari kontrakan ke kontrakan Akhirnya semua jadi kontraktor semua Karena dari kontrakan ke kontrakan Kita juga ingin Tapi yang kita bayangkan Dalam program TAPERA itu adalah Memastikan dulu Ketika dia ikut jadi peserta Rumah tersedia Itu kan berarti Sebelum masa pensiun Sudah disiapkan rumah Ingat gak dulu perumnas Ada perumnas 1 Perumnas 2 Perumnas 3 Di Bekasi Perumnas di Pondok Kopi Depok dulu Bang Siapa yang mau tinggal di perumnas Depok Sekarang jadi kota metropolitan Penyangga Satelit Jakarta Disiapkan dulu rumahnya Jadi si PNS TNI Pori pada waktu itu Mbak Pertarum kalau saya gak salah Dia sudah punya gambaran Jadi dia udah punya tinggal di mana Mau pilih Bekasi Depok Jakarta Pondok Kopi Sekarang harga udah 2 miliar Bahkan Nah kalau di Busan Misalnya di Korea Selatan Itu kan Ke atas Ya Tapi udah tau 10 lantai Gak pake lift Ya siapa yang mau tinggal di lantai 10 Yang ada juga orang Bulu diri gitu Ke rumah susun Di Makassar kan ada Di pinggir laut sana Siapa yang mau tinggal di sana Harusnya kan Dibuat sebuah market Sebuah perencanaan Bahwa Ketika kamu masuk Dalam program TAPERA misal Kamu pasti punya rumah Daerahnya disini Sudah jelas ya Sudah jelas tempat Kalau kamu mau pulang kampung Daerah ini sudah ada Disiapkan oleh Artinya kan tadi Negara hadir Melalui APBN dan APBD Untuk menyiapkan rumahnya dulu Nah sekarang ini rumah belum ada Lo ambil uang rakyat Terus rakyat kata Kata pemerintah Nanti kalau udah pensiun Kamu ambil tabungan Begitu diambil tabungan Udah susah nyairinnya Berlarut-larut Gak bisa beli DP rumah aja Saya gak bisa Siapa yang mau ikut Begini di program Nah apakah penggunaan Untuk faktor-faktor lain Saya gak tahu Yang pasti itu kepastian dulu Yang kedua Jangan memberatkan Pengertian saya gak memberatkan Tabungan itu Harus berkorelasi Dianggap sebagai cicilan Jadi begitu dia masuk pensiun Maka dia udah lunas Tinggal menerima uang pensiun Tidak lagi Tidak lagi Tabungan Dimana dia ambil Dia cari rumah sendiri Yang kemampuan Untuk mencari rumah sendiri itu Uangnya gak cukup Maka Harus bisa dipastikan Korelasi itu menjadi cicilan Yang ketiga Naikin dulu daya belinya Masyarakat ini Salah satunya Upah Upah naikkan yang layak dulu Sehingga dihitung Kan total Kalau gak salah Dalam undang-undang Semua potongan Itu cicilannya Gak boleh Lebih dari 30% Dari total upah Ya Dari total upah Kalau mencicil itu Untuk misalnya cicilan motor Cicilan rumah Cicilan Segala sesuatu macam-macam Yang dibutuhkan Jangan lebih dari 30% Karena nanti Bertahan hidupnya susah 70% itu yang untuk kebutuhan Primer yang lainnya Nah itu dipastikan Terus dihitung Bahwa kemampuan Para buruh Dengan daya beli yang naik tadi Upah yang layak Jangan tadi Kemakanan inflasi Naik upah 1,58% Inflasi 2,8% Itu aja beli makanan Dia gak akan sanggup Artinya Bisa gak beli makanan Bisa Biasanya tempe Satu potong Bisa dibagi 10 Dia bagi jadi 20 Untuk Kan mensiasati hidup Kalau pendapatan Makin berkurang Gak boleh begitu Dia kebutuhan primer Yang terpenuhi dulu Daya belinya naik Upahnya layak Mulai disitulah Dijalankan Program TAPERA Sehingga Orang tidak merasa keberatan Dan yang paling penting Negara hadir dulu Berapa triliun Dia taruh Ini 2,5 triliun Kalau gak salah Sebagai modal awal Itu aja gak ada Di BP TAPERA Sampai hari ini Kalau menurut saya Kalau mau 1 juta rumah Katakan rata-rata rumah Dibangun Kalau membangun rumah Jangan tipe 2,1 Udah mulai tipe 3,6 Layang-layang 50 juta aja Satu rumah membangun Termasuk tanahnya Berarti pemerintah Harus nyiapin setiap tahunnya 50 triliun 50 juta x 1 juta kan 50 triliun Dalam 10 tahun Rumah udah terbeli semua Kan orang nyicil Muter Uangnya muter Muter terus Muter terus Sekarang ada gak uangnya Gak ada 2,5 triliun Yang mau ditaruh Sebagai modal awal BP TAPERA aja Gak jelas Dimana itu uang Itu kan ditanyakan oleh Anggota DPR Pada waktu rapat kerja Dengan BP TAPERA Dan kementerian terkait Oke Jadi berarti Kalau menurut Bung Syahid Ini program yang tiba-tiba ya Yang tidak direncanakan Jauh-jauh hari sebelumnya Ini program Sebenarnya Sudah ada dalam perintah konstitusi Tapi disiasati Nah persoalannya Tujuannya apa Ini yang perlu Kita gali Bang Di negara lain juga ada Misal CPF CPF di Singapura Total Dan dia Perumahan ini adalah Jaminan sosial Kalau Anda kerja di Singapura Bisa dipastikan Anda pasti punya rumah Tapi kan Modal rumahnya ke atas ya Dan tapi Layak lah Transportasinya juga layak Sanitasinya layak Rumah nyaman Dan ketika Anda Mau jual lagi Mempunyai daya Jual yang mahal Rumah itu meningkat Tanya Begitu pula CPF di Sorry EPF di Malaysia CPF di Singapura EPF di Malaysia Mereka include Memang di sistem Jaminan sosial Malaysia itu total 33% Pemerintah ikut Mengiur Singapura 33% Di Malaysia total 23% Buru bayar Pengusaha bayar Tapi mereka sistem Jaminan sosial Dimana negara Menyiapkan rumah Ketika dia pensiun Sudah ada Yang berat itu kan Nyiapin rumah Dari sekarang Dibangun Sekarang kita ikut TAPERA Saya mau tanya Abang saya Ikut TAPERA Begitu pensiun Tau gak mau dimana Tinggalnya Gak tau Itu barang kemana Terus uang kita Dipotong terus Terus diiming-iming Tabungan 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 Ya tabungan apa Kamu bilang tabungan Perumahan rakyat Tapi dimana rumahnya aja Kita gak tau Beda dengan Perumnas di jaman Orde Baru Ada Jalan itu kan Ada yang tadi saya bilang Ketika seorang pensiunan ASN Dulu PNS kan PNS TNI Polri Jelas tuh Jelas begitu itu Eh nanti Kamu boleh ambil Kalau mau pindah ke Bekasi Perumnas 1,2,3 Kalau mau pindah ke Depok Perumnas Sama kan Timur, Barat, Tengah Gitu Kalau gak salah kan Jadi jelas Begitu pula Sekarang Kita ikut TAPERA Saya mau nanya Nanti saya kemana rumahnya Kata pemerintah Ya nanti Nabung dulu Pokoknya nanti kita pikirin Kan kacau Masa yang kayak gitu Aduh Itu langkah lo pinter Akhirnya ngebodoh-bodohin Yang harus kita gali Sebenarnya orientasi Pengumpulan Dan pemupukan Daripada anggarannya Untuk apa Jangan Bertitelatur Bahwa kita ingin Menyediakan rumah Tapi Anda tidak menyiapkan Dimana rumah itu Jadi ini semacam Modus pengumpulan Dana rakyat Dan itu melanggar undang-undang Serius sekali Negara tidak hadir Padahal sebenarnya Perintah konstitusi Negara terlebih dahulu Harus hadir Menyediakan tempat tinggal Baca aja itu Menyediakan tempat tinggal Nah sekarang Tempat tinggal Kita gak tau dimana Kita disuruh bayar Terus negara bilang Tugas kami ngumpulin Apa bedanya dengan rentenir Oke Bung Said Saya mau tanya nih Apakah Bung Said Tahu persis Atau punya data Berapa kira-kira Jumlah buru Yang belum punya rumah Memang kita gak punya data Yang cukup pasti ya Tapi kalau Setiap seribu orang buru Ditanya Mungkin yang punya rumah Hanya 10 Mungkin 10% ya 90% buru Tidak punya rumah Sampai detik ini ya Iya Sampai hari ini Tapi data pastinya Saya tidak Tapi kalau saya dengar kemarin Dalam satu perdebatan Dimana saya hadir Dari pemerintah Maupun dari Salah satu ahli Tata kota Ada 19 juta Kepala keluarga Kaka ya Bukan orang Kaka Yang belum memiliki rumah 19 juta Kaka yang belum memiliki rumah Dan dulu Saya mau tanya nih Bun Said Sudah punya rumah? Sudah Oke Tapi teman-teman buru yang lain 90% burunya? Apalagi yang upah minimum Tidak masuk akal Mereka punya rumah Nah Logika saya begini aja Kalau mau ngikutin Logikanya buru Penelitian daripada Lead banknya KSPI Dan partai buru 60% buru itu Berstatus Karyawan kontrak Oke Oke 50,6 juta Buru formal Kata BPS Tapi saya tidak tahu ya Data terakhir ya Data yang saya punya 50,6 juta Adalah buru formal Jadi kalau 60% nya Kira-kira Hampir 35 juta Adalah Buru formal ya Eh sorry 60% nya adalah Maksud saya Buru kontrak dan outsourcing Outsourcing Buru formal Menurut BPS 50,6 juta Saya tidak tahu Data terakhir Nanti kita cek lagi Berarti buru kontrak Dan outsourcing Yang bekerja di sektor formal 35 juta Yang tidak punya rumah Nah kalau dibilang Ada 19 juta Kepala keluarga Belum punya rumah Yang punya rumah Katanya hampir sudah 73 juta Ke atas Tapi 23 juta Di antara 73 juta Itu rumah yang Tidak layak huni Pertanyaan saya Jangan-jangan Orang pakai Seng Atau pakai Triplek Yang kita lihat Di pinggir sungai Kemudian ada terpak Dianggap sudah punya rumah Kita belum tahu kan Definisi punya rumah Jangan-jangan itu Dimasukkan dalam Saya ajak Abang Saya ajak Abang deh Nanti ke Danmogot Jakarta loh Itu Pak Anies Waktu sempat marah Karena saya sempat Ajak teman-teman media Karena ada stunting Di situ kan Memang stunting itu Dimulai dari rumah Yang tidak layak huni Danmogot Jakarta Ibu kota Aduh Di tengah kota deh Itu rumah Ya Allah Triplek Dia nyuci Nyuci Piring Nyuci Air Air sungai Yang warna hitam Rumahnya itu Ini Tanah Tanah Oke Itu Asbest Sudah bocor-bocor Ini Danmogot ya Danmogot Apakah itu definisi Yang dia bilang Punya rumah Itulah stunting Mulai memang dari situ Memang stunting Dia punya WC Astagfirullah Kalau bisa kita Jangan masuk gitu Ke WC itu Jadi Orang untuk memiliki rumah itu Sebuah kemewahan Bagi buru Harusnya kan negara hadir Dalam bayangan saya Perumnas dihidupin lagi Seperti yang orde baru Iya Bangun rumahnya dulu Setelah rumah dibangun Baru Anda bilang Mereka rakyat Hei rakyat Ini ada rumah Oke Kamu mau punya rumah enggak Negara udah kasih nih Ini iurannya Setelah negara Melakukan subsidi Memang ada sekarang Subsidi bunga Yang untung bank kok Yang disubsidi bunga Kan yang untung bank Oke Terus mencairkannya susah Bankable atau enggak Katanya udah 20 triliun Setiap Saya gak percaya Saya bilang Orang mau Kredit KPR Susahnya Minta ampun Nah Oleh karena itu Siapkan rumahnya Di daerah mana Bikin planningnya 10-20 tahun Sehingga rakyat Buru terutama Yang punya daya beli Mau punya rumah Buru yang bekerja Mungkin tahun 80-90an deh Kalau udah di atas 95 tuh Udah gak mungkin Beli rumah Udah mahal sekali Mereka mau dipotong KPRnya Sekarang mereka Rata-rata di Bekasi Di Tangerang Di Bogor Punya rumah Senang kok Tapi rumahnya sudah ada Kayak PNST Yang dipotong Kasihan Jadi mereka Tidak keberatan Kalau melihat itu Program jelas ya Ya rumahnya disediakan Oleh negara Kemudian negara Katakan Nih loh harganya Segini Jangan yang nentuin Ray Jangan yang nentuin Apeksi Asosiasi-asosiasi itu Mafia-mafia Tanah jadi bekerja Biong-biong itu Bekerja Yang ada jualan tanah Atas Nasar Regulasi Kalau Anda pergi ke Batam Bang Abraham Itu cuma jual tanah Tidak jual industri kok Karena tanah ini The land of wealth Pak Prabowo sering benar tuh Mengajarkan kita tuh Saya selalu diajar Pak Prabowo dulu ya The land of wealth Mas Iqbal Kedaulatan adalah tanah Kalau negara berdaulat Maka dia harus kuasai tanah Kalau Saya ingin Pak Prabowo Pasti ingat itu Adam Smith Bapak ilmu ekonomi Klasik Beliau serangan Saya termasuk orang penganut itu The land of wealth Jadi Ini istilahnya Bang Seth Mau ingatkan Pak Prabowo ini ya Supaya segera turun Karena beliau mengajarkan itu Setiap kami bertemu Beberapa waktu dulu ya Selalu mengatakan The land of wealth Kedaulatan adalah tentang tanah Jadi kalau Bangsa kita mau berdaulat Tanah harus dikuasai oleh negara Rumah Adalah tanah Jadi kedaulatan negara Adalah tentang Anda punya rumah atau tidak Itu yang saya tangkap Itu kata Prabowo Itu yang saya tangkap Dan saya berkeyakinan Mudah-mudahan sampai hari ini Beliau pada posisi itu Maka Tapera Bisa jadi Ditianakan mudah-mudahan Mudah-mudahan Beliau bisa dengar melalui Abraham Speak Up ini Bahwa Kedaulatan adalah tentang tanah Tanah adalah tentang Perumahan Jadi jangan Seperti kolonial dan renten Ketika ingin menawarkan program Tapera Udahlah stop aja Kasih ke pemerintahan baru aja Bahwa program ini Kok kolonial aja Tidak seperti itu Jadi program ini Sama dengan program Di jaman kolonial ya Kalau orientasinya Kepada penarikan Upeti Atau iuran semata Yang dikasih Titeratur tabungan Sifatnya Ya seperti itu Jadi Netizen Bun Syed Iqbal ini Berharap Pak Prabowo Segera dilantik nih Agar Membatalkan Program Tapera Kira-kira seperti itu ya Mudah-mudahan Harapan rakyat Karena saya termasuk orang yang sangat setuju Oleh teori Itu teori Adam Smith The land of wealth Kedaulatan adalah tentang tanah Kekayaan sumber daya alam Gak boleh dikuasai oleh asing Negara yang harus kuasai Perumahan Negara yang harus menyiapkan Pangan Harus diambil oleh Rakyat bisa dirasakan Melalui penyediaan tanah yang cukup Bagi kalangan petani Karena hakikatnya adalah tanah Karena kedualatan itu adalah Bagaimana mengolah tanah Tanah itu adalah tentang Negara yang memiliki Sehingga bisa Mensejahterakan rakyat Saya rasa Itu teori Adam Smith Yang berlaku umum Kalau kita pergi ke negara Skandinavia Saya banyak belajar ke sana Bagaimana Pengolahan tanah dikuasai oleh negara Peternak Koperasi peternak susu Di Finlandia Norwegia Sweden Denmark Lebih kuat dari Nokia Pada waktu itu Korporasi Jadi kooperasi Lebih hebat Daripada Kooperasi 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 Kan Nokia di Finlandia Iya Waktu itu kan Finlandia Nokia Dan sampai hari ini Kooperasi susunya sangat Kuat sekali Nah Dalam bayangan kita Kembali pada Taperra Penyediaan rumah Disiapkan oleh negara Kemudian negara Mengintervensi Terhadap harga tanah Karena the land of wealth Tanah adalah kedaulatan Intervensi Gak ada itu Real estate main-main Gak ada itu Pengambang-pengambang Raksasa main-main terhadap harga Kan dari Penyediaan rumah Komponen tanah Yang tertinggi Disitu negara Mengakukan intervensi Dia beli Dia beli Kalau emang milik rakyat Sesuai dengan prosedur yang berlaku Kemudian Kalau di itu tanah negara Berarti dihibahkan untuk rakyat Dikonversikan dalam harga tertentu Kemudian ditentukan harganya Kamu boleh gak swasta bangun? Boleh Tapi harga rumah segini Karena tanahnya udah Saya berikan Konsesinya harganya segini Setelah tahu harga tanah Harga rumah yang dibangun tahu Maka harga jual rumah tahu Mulai dihitung cicilannya Tentu jangka panjang Sepuluh, dua puluh tahun Nah itulah baru berlaku Tabungan sosial Kalau sekarang kan Rumahnya dimana? Tanahnya udah ada atau belum? Negara yang ikut membangun atau tidak? Tiba-tiba kita suruh seolah-olah Jadi pahlawan yang penuh kemuliah Pemerintah kemana? Nah yang paling penting juga Bang Jadi sebenarnya program Tapi hari ini kalau kita lihat Program tipu-tipu ya Kalau netizen bilang begitu Dan saya menduga seperti itu Nah Kalau kita Mau mengarah pada sistem jaminan sosial Dan mengarahkan Mengatakan tadi tabungan Maka dia harus menjadi tabungan sosial Karena bukan tabungan komersial Itu prinsipnya Ya prinsipnya tabungan sosial Nah Kalau Tadi saya bilang Jaminan sosial kan modelnya Ada asuransi sosial Yaitu jaminan kesehatan Kecelakaan kerja Kematian Ada tabungan sosial Jaminan hari tua JHT Jaminan pensiun Dan sekarang Masuk jaminan perumahan Kalau dia tabungan sosial Dia gak boleh subsidi silang Antar peserta Misal tabungan abang 100 juta Di TAPERA Tabungan saya 25 juta Masa duit abang saya pakai? Ya gak maulah Nanti tabungan saya pas hari Saya mau pakai Ada gak? Kan belum tentu ada Makanya Dalam tabungan sosial Seperti JHT Jaminan pensiun Gak boleh Uang antar peserta dipakai Gak boleh ada subsidi silang Gak boleh ada subsidi Silang antar peserta Tapi kalau Asuransi sosial Boleh Karena uangnya habis Misal Abang bayar Iuran 150 ribu Kelas 1 Saya bayar Iuran 35 ribu Kelas 3 Uangnya abang Gak pakai saya Abang sehat Ya gak apa-apa Saya sakit Itu yang kuat Membantu yang lemah Yang sehat Membantu yang sakit Itu namanya Asuransi sosial Abang gak kecelakan kerja Saya kecelakan kerja Uang abang mengiyut Tetap saya pakai Karena saya kecelakan kerja Tapi kalau tabungan sosial Gak bisa Tabungan abang 100 juta Ya 100 juta Ketika hari haknya Mau diambil Tabungan saya 25 juta Ya 25 juta Gak bisa Dia Tabungan sosial itu Memberikan subsidi Silang antar peserta Oleh karena itu Kalau dia mau diarahkan Pada tabungan sosial Agar tidak terjadi Subsidi silang Antar peserta Miliknya Uang yang tadi Iuran tadi Negara siapin dulu rumah Baru dihitung Cicilannya berapa Sehingga Ketika saya mengiur Saya sudah bisa memastikan Kemampuan saya Untuk mencicil Sampai nanti Saya pensiun Sudah pasti Lunas Jangan ketika Saya mau pensiun Sudah selesai Saya Tetap dikejar-kejar Dengan cicilan Akhirnya apa Rumah yang tadi Saya mau beli Sudah proses Beberapa kali cicilan Tapi karena Saya belum lunas Waktu pensiun Saya jual lagi Siapa yang diuntungin Ya orang kelas menengah Lagi ke atas Pengembang Kayak dulu lah Kita perunas Bang Inge banget itu Karena mertua saya kan Tentara Jadi begitu di pensiun Dia sudah punya rumah Anak-anaknya Senang Punya rumah Nah sekarang Sekarang harga rumah berapa ya Di pinggiran Jakarta itu 200 juta lah mungkin ya 200 juta DP 30% 60 juta Oh sekarang sudah ada FLPP katanya Kalau tidak salah Ada program-program Subsidi bunga Tetap saja tidak kebeli Karena saya diperiksa dulu Apa rekening banknya Diperiksa dulu Ini sektor industri nya Rawan PHK gak Kalau tekstil garment sepatu Abang kerja di perusahaan garment Boleh berani saya bertarung Gak akan dilolos-lolosin Membang itu Karena gampang PHK Lebang kan komersial aja Karena dia kan juga butuh Gak ada kredit Jangan sampai terjadi kredit macer Ingat gak Lehman Brothers Kenapa dia hancur Kemudian jadi krisis Moneter di Amerika Tahun 2008 Kan hipotek Gara-gara Jor-joran Ngasih kredit Begitu hari-hanya Banyak PHK Gak bisa balikin Ambruk ekonomi Amerika pada waktu itu Nah itu yang Bagi kita menjadi penting Sekali lagi Kepastian Oke Saya ini jadi teringat ya Di Masa Ordebar Masa Lepurumnas Itu kan jelas ya Rumahnya Posisinya Lokasinya Dan cicilannya Dia tau Berapa cicilannya Ini ada yang menarik Bu Ong Iqbal Kalau kita lihat data ya Ini data Ray disini ya Ternyata Kalau kita lihat ini Berdasarkan data Real Estate Information System Tahun 2022 Memang jumlah warga Yang tidak punya rumah Itu cukup tinggi Sebenarnya ya Jadi Kebutuhan rumah Sebenarnya itu sangat tinggi Jadi asumsi saya begini Mungkin data-data inilah Yang Pemerintah pakai Sehingga Dia bisa menyimpulkan Bahwa kita butuh Sebuah program yang Tadi yang kita Bahas ya itu TAPERA Tapi lagi-lagi Menurut saya Bahwa Program TAPERA Yang Tiba-tiba Menurut saya ini kan Tiba-tiba 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 Diembuskan Pemerintah ini Sama sekali Tidak bisa Dibenarkan Mekanismenya Belum lagi Kalau kita bicara Cara menarik Yurannya itu Serta Peruntukannya Tujuannya Itu semua Menurut saya absurd Sehingga Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Di kemudian hari Apakah Uang yang disetorkan itu Akan nanti Berwujud Menjadi Sebuah rumah Yang akan bisa Dikmati Orang Kan itu Tidak jelas Sebenarnya Kalau dalam sistem Desa rasionalitas Hitungan matematis Bukan lagi Tidak jelas Tidak mungkin Kan tadi saya bilang Tiga setengah juta Rata-rata upah Di Indonesia Rata-rata Bukan upah minimum Yurannya Tiga persen Rp105.000 Kali setahun 12 12,6 juta Katakan 10 tahun Eh sorry 1.260.000 Kali 10 tahun 12,6 juta Ray tadi bilang Harga rumah 150 juta 150 juta Hari ini loh Bukan 10 tahun 30 persennya 30 juta 10 tahun 12,6 juta Untuk DP-nya Hari ini Tidak mungkin Jadi Diciptakan satu program Padahal sudah ada data Untuk tidak beli rumah Karena pertanyaannya Ini untuk apa Oh nabung Ya nabung Tapi Uang Bang Abraham 100 juta Uang saya 25 juta Di tabungan Saya pakai uangnya Mana maulah Ke tabungan sosial Buka asuransi Bukan asuransi Kalau asuransi bisa Bisa Kalau asuransi sosial Boleh Subsidi terhadap Peserta Karena dia Hilang Yang kuat bantu yang lemah Yang sehat bantu yang sakit Yang mampu bantu yang Kurang mampu Begitu Jangan-jangan Pemerintah ini Berasumsi seperti itu Dia mau subsidi silang Kira-kira Gak seperti itu Jadi penjelasannya seperti itu Tapi itu kan berlanggar Itu yang saya bilang Bapak gak boleh Dalam satu debat Di satu Sasiun televisi Bapak udah salah Kalau udah kayak begitu Modelnya Dimana bisa subsidi Yang disebut Gotongan Udah salah Itu namanya Asuransi sosial Kalau ingin Menggunakan sistem Jaminan sosial Tapi kalau mau tabungan sosial Bukan tabungan komersial Karena kalau tabungan komersial Kita nabung di bank aja Iya Lebih jelas Iya Kalau ini jelas Mau dikelola oleh pemerintah Tabungan sosial Dia tidak boleh Misal JHT Jaminan hari tua Bang Samad 50 juta Jaminan hari tua saya 10 juta Gak boleh saya pakai uang yang Bang Samad Gak boleh Itu ada undang-undangnya Ada aturannya Ada aturannya di undang-undang BPJS Dan undang-undang SJSN Makanya Pertanyaan besar kita adalah Apakah TAPERA ini Tabungan sosial Atau asuransi sosial Kalau asuransi sosial Gak mungkin Berarti tabungan sosial Kalau dia tabungan sosial Yang selalu diklaim Berarti dia Apakah pertanyaan kedua Jaminan sosial Atau bantuan sosial Kalau dia jaminan sosial Maka Pemerintah Buru Pengusaha Boleh mengiur Dalam batasan tertentu Yang paling banyak Tentu pemerintah Tapi kalau dia bantuan sosial Nampaknya ini kan Bantuan sosial Yang ingin dijalankan oleh TAPERA Dia gak boleh menjadi Tabungan sosial Karena kalau dia tabungan sosial Berarti jaminan sosial Pemerintah harus mengiur Nah Sebenarnya Bang Samad Kita bisa memberdayakan Program yang sebenarnya Sudah ada di BP Jam Sostek Atau BPJS Ketenagakerjaan Nama programnya adalah JHT Jaminan Hari Tua Itu juga sama Buru bayar 2% Pengusaha bayar 3,7% Total 5,7% Buru ngeluarin uang 2% Tapi dia dapat di rekeningnya 5,7% Nah Salah satu manfaat Layanan tambahan Atau MLT Disebutnya Di BP Jam Sostek tersebut Ada namanya perumahan Hanya perumahan Perumahan yang baru beli Mau beli baru pertama kali Memperbaiki Renovasi Dan sebagainya Namanya MLT Kalau saya gak salah Ada dana 160 triliun Itu aja yang diberdayakan Tapi Orang yang Peserta BPJS Ketenagakerjaan Yang mengikuti program MLT itu Karena dia adalah Peserta JHT Dipermudah Jangan dipersulit 160 triliun Nolnya aja Banyak Banyak banget Kita gak tau Berapa nolnya itu Itu yang diberdayakan Atau Diakumulasi Tambahan lagi Misal Buru bayar 2% Pengusaha bayar 3,7% Total 5,7% Tambah lagi Misal jadi 7-8% Yurannya Khusus JHT Tapi Harus dipastikan Negara Bangun dulu perumahan Itu adalah kontribusi negara Sehingga Dia mengintervensi pasar Bahwa harga rumah Bukan ditaruh Di mekanisme pasar Harga rumah Ditaruh di mekanisme Super Negara Saya yakin Benar Pemerintahan baru Akan setuju itu Karena konsep tadi The land of wealth Kedaulatan negara itu Adalah tanah Negara gak boleh Kalah dengan Real estate Real estate Negara gak boleh Kalah dengan Korporasi-korporasi Yang menguasai tanah Negara yang menentukan Harga rumah Kalau sekarang kan enggak Bisa gak ditentukan Oleh negara 80 juta Bisa Asal perumnas Yang membangun Tanah Diintervensi oleh negara Siapin dulu Maka program MLT tadi Bisa diberdayakan Mau ditambah Iurannya Boleh Karena itu dia Jaminan sosial Harus di Public hearing Karena disitu ada Buru membayar Iuran Pengusaha bayar Iuran Pemerintah DPR Duduk barang-barang Kalau mau ditambah Iurannya berapa Tapi sekali lagi Tanpa melalui Iuran ini Jangan mengambil Uang Iuran ini Yang di JAT Negara Nyiapin dulu rumah Bang Semua buru Ingin ketika Dia pensiun Punya rumah Itu hakikatnya Ada sekitar Tadi berapa 20 jutaan Mau Itu pun masih Tanda tanya Jangan-jangan Orang yang tinggal Di mertua Itu udah masuk Punya rumah Loh iya dong Itu dihitung Punya rumah Jangan-jangan Orang yang tadi tinggal Yang saya bilang Stunting itu Seperti daan mogot Lantai tanah Ini pakai triplek Itu tanah Tidak bertuan Dari jaman Belanda Itu juga dikategori Itu ada Punya rumah Jangan-jangan Tempat sampah Para pemulung Yang tinggal Saudara-saudara kita Di Bantar Gebang Dia punya Beden-beden Itu punya rumah Oleh karena Di bawah jembatan Itu yang dikategori Di bawah jembatan Itu kayak dulu kita lihat Di tol Tajung Priok Itu punya rumah Oleh karena itu Langkah pertama The land of wealth Kedaulatan adalah Tentang tanah Negara hadir Bagaimana Nyapin rumah Itu prinsipnya Prinsipnya Jangan takut rugi Kenapa Karena rumah itu Kan tabungan sosial Kan saya mencicil Beda dengan asuransi sosial Jamin kesehatan Begitu negara bayar PBI Pemerintah bayar PBI Katakan Katakan 125 triliun Hilang Gak bisa balik Tapi ketika saya Taruh 150 Atau 20 triliun 50 triliun Negara taruh 50 triliun Untuk bangun rumah Yang tadi saya bilang Misalnya bangun rumah Rata-rata 50 juta Satu rumah Termasuk tanahnya 50 juta rupiah Dikalikan Satu juta rumah Setiap tahun Kan 50 triliun Saya taruh 50 triliun Gak hilang Gak hilang uangnya Kenapa Kan bayar cicilan Itu yang disebut Tabungan Sosial Rakyat pasti mau Buru pasti mau Karena dia tahu Dia akan pasti punya rumah Tinggal baru diskusi Berapa cicilannya Cicilannya Gak boleh lagi Mekanisme pasar Tapi mekanisme negara Ini bukan negara sosialis Ini negara Pancasilais Kemanusiaan yang adil Dan beradab Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia No social justice Without social security Itu perintah Pancasila Tidak ada keadilan sosial Tanpa jaminan sosial Negara bangun rumah 50 triliun Taruh lah Sampai 3 tahun Berarti 150 triliun Tapi setiap tahun 50 triliun 50 triliun Udah 3 juta rumah Tapi kan selama 3 tahun yang 150 triliun Itu ada uang cicilan Masuk Dari 3 juta rumah itu Bangun rumah lagi Tahun keempat Masuk lagi Bangun lagi Itu disitu negara hadir Tapi harga rumah Diintervensi oleh Negara Yang rumah 150 juta Saya yakin bisa Sekitar 50 juta Gak usah pake DP Masa rentenir Negara masama rakyatnya Rentenir DP itu kan rentenir Apapun alasan Mau bank Mau Apa itu Pinjaman BPR Itu rentenir Rentenir dalam artian Bunga Gitu loh Ada rentenir baik Mungkin kali ya Karena sistem perbankan Mereka itu Dalam bayangan buruh Bangun dulu rumahnya Negara hadir dulu Baru setelah itu Eh buruh Eh rakyat Ini udah dibangun rumah Oke Mau bang Dan gampang kan Kalau buruh Potong Upah Selama ini cicilan Yang perumahan-perumahan Masuk ke buruh-buruh Melalui kooperasi Oke Itu dipotong Dan mereka mau ya Mau Kalau enggak Kapan punya rumah Asal tadi Jelas Swasta boleh enggak Boleh Lo main di real estate Oke Lo jangan main di perumnas Kan dulu begitu Iya ya Perumnas ada Swasta ada Perumnas Itu adalah jata menengah Ke bawah Buruh yang berupah minimum PNS Yang golongan 2 atau 3 Golongan 1 Prajurit TNI Polri Iya Aduh bang Saya ngerasain bener itu Kalau Prajurit TNI Polri Begitu pensiun Diusir-usir gitu Bang dulu tentara TNI Polri itu kan Disuruh tinggal dimana aja Mau Jati warna itu Ujungnya dunia Makanya namanya kan Pondok Pujung Iya Hari ini Udah lagi bukan Pondok Pujung Udah pusat kota Bekasi Iya Itu Cibubur Ingat gak Dilempar-lempar Itu dia punya kasur Iya Sedih kan kita kayak begitu Nah buruh swasta juga sama Sama ya Makanya siapin dulu Misal Perumnas Dimana nih Katakan mau dikembangkan lagi Daerah Bogor baru lah Katakan Darmaga Iya kan Yang penting kan kereta nanti Iya Transportasinya kereta Apalagi Kalau saya gak salah ya Pak Prabowo itu pernah sebuah cita-cita Saya ingin Bagaimana transportasi itu gratis Kalau Non AC Gratis Iya Kalau pakai AC Bayar Nah itu ada tuh Itu sebenarnya Tentang makan siang gratis Minum suhu Itu dari 15 tahun yang lalu Saya dengar dari Beliau Itu kan cita-cita baik Negara hadir Tentang bagaimana cara Anggarannya Kan bisa kayak makan siang gratis Kan gak diminta Yuran Eh anak-anak sekolah Bayar Yuran Nah kalau bayar Yuran gak setuju Pemerintah yang hadir Pemerintah Harusnya begitu ya Rumah Tapi rumah oke lah Bayar Yuran Cicilan kan Tapi Harga rumah diintervensi oleh negara Yang Paling tidak di subsidi ya Iya subsidi otomatis Yang namanya intervensi kan Tentang subsidi Nah yang Ray dan yang ini Silahkan bangun Mungkin rumahnya nanti lebih bagus Modalnya lebih bagus Tanahnya lebih luas Ini yang 36 dulu lah Tipe 36 36 meter Udah ada Bangun dulu Bangun dulu Bangun dulu 34 tahun deh Udah ada Datar 1 juta setiap tahun 1 juta rumah 1 juta rumah Baru Eh rakyat Eh buruh Ini ada Kalau lo beli sama Yang swasta-swasta 100 juta 150 juta Ini Yang negara siapkan 50 juta Oke Kalau ini agak sedikit ke tengah kota Ini agak pinggir kota Tapi lo gak usah takut Dekati dengan pabrik Supaya lo ke pabrik Jalan kaki Atau kalaupun ada transportasi Transportasi kereta Oke Di Korea Selatan kan begitu bang Di negara-negara Eropa Skandinavia kan begitu Ini rumahnya gak jelas Kepastiannya gak ada Sekali lagi kita ingin Ada rumah Karena tadi The land of world Kedaulatan itu adalah tentang tanah Rumah itu tentang tanah Rumah itu kan pengejawantahan dari tanah Kita ingin punya rumah Banyak 20 jutaan orang Aduh kalau abang nanti ke Danmogod Baru abang tersentuh Oke Baru kita ngerti Indonesia Bung Said Kalau misalnya Pemerintah tetap motot Untuk menjalankan program TAPERA Apa yang akan dilakukan teman-teman buru ini Ya tentu kita Pertama cabut itu PP nomor 21 Termasuk otomatis Junto 25 Oke Cabut Undang-undang TAPERA nya tetap ada Ya apa boleh buat Oke Karena di undang TAPERA Belum mendiskusikan tentang iuran Dia baru siapin rumah Oke Iuran itu memang di PP Kita minta mudah-mudahan Mudah-mudahan kalau Semua rakyat Netizen ya Kita bersuara Termasuk juga di podcast Seperti abang ini Menyuarakan bahwa ada keberatan Mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi mendengar Waktu JHT juga gitu Yang udah direvisi itu PP nomor 45 Dibalikin lagi sama Bapak Presiden Oke Kan gak rugi kan Oh belum jalan kok Udah cabut aja Itu PP nomor 21 Yang kedua Melalui aksi itu kita harapkan itu terjadi Yang kedua kita juga akan melakukan langkah-langkah Judicial Review Untuk undang-undang TAPERA nya Karena kita gak diribatkan dulu Public hearing Kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi Oke Untuk PP nya Masih percaya Anda Dengan Mahkamah Konstitusi Gak ada pilihan Oh gak ada pilihan Pilihan kalau dalam Kaida Fikih Pemerintahan yang diktator Jauh lebih baik Daripada gak ada pemerintahan Kalau kata Kaida Fikih Jadi kita terpaksa menerima Terpaksa menerima Walaupun hati terkoyak-koyak Tapi minimal Oke Suatu ketika kan akan ada terjadi perubahan Asal kita terus Terus dan terus Jangan putus asa Dan untuk PP nya Kita akan judicia review Ke Mahkamah Konstitusi Eh Mahkamah Agung Termasuk juga Ke PT UN Ya lembak Kalau kita percaya dengan demokrasi bang Apa boleh buat Kalau ini gak didengar juga Aksinya akan lebih meluas Tapi saya percaya lah Mudah-mudahan DPR yang baru Kan ada DPR yang baru nih Legislative review Gak usah judicial review Judicia review kan Ke Mahkamah Konstitusi Atau Mahkamah Agung Kalau legislative review Itu direvisi undang-undangnya Kalau undang-undang direvisi Otomatis kan PP nya gak berlaku Oke Nah kemudian Presiden yang baru juga Mudah-mudahan punya Komitmen yang kuat Terhadap The land of wealth Bahwa Tanah adalah tentang Kedaulatan Ya Kalau makan siang udah gratis Kemudian susu Itu juga program Yang sangat baik Sepanjang tidak Memberatkan beban anggaran Rakyat maksudnya Kerakyat Itu Menurut saya Rumah juga bisa dilakukan Untuk itu Atau rumah sekali lagi Tabungan sosial Yang terakhir Kami berharap Stop lah Udah TPR ini Jangan lagi Dijalankan Walaupun Diorientasikan 2027 Itu kan jadi bom waktu Buat pemerintahan baru Kira-kira begitu Oke Terima kasih Bung Syed Iqbal Bung Namudang Apa yang disampaikan Bung Syed Iqbal ini Membuat kita Tercerahkan ya Membuat Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Bisa mendengarkan Sehingga bisa mengambil Langkah-langkah yang Lebih manusiawi Agar Masyarakat Bisa menikmati Sampai ketemu Di episode berikutnya Di Abraham Samad Speak Selamat menikmati